Welcome guys, welcome back to CoinKoinan Ketemu lagi sama gue Dito Gue hari ini mau ngobrolin tentang Bitcoin teman-teman Khususnya hari ini kan weekly candle tutup Nanti kita akan bahas tentang weekly candle Dan juga ini menurut gue teman-teman Untuk menurut agak potensi lebih tinggi ya Bahwa kita ini kayaknya sepertinya akan break dari 200 week moving average Dan juga ada 50 week moving average yang kemarin kita udah lihat juga Ini sepertinya sekarang sudah break Tapi menurut gue ini 200 week moving average akan kita tembus teman-teman Dan menuju untuk target price kita 27 ribu, 28 ribu teman-teman Kenapa teman-teman nanti gue akan coba elaborate Dan ini sebenarnya sudah prakejadian juga di tahun 2022 Agustus Ini sebenarnya akan menyebabkan jebakan Kemudian kita akan rolling back ke bawah teman-teman Untuk koreksi menuju ke wave kedua Nanti kita akan bahas maksudnya apa sih teman-teman Nanti coba akan kita jelasin satu-satu Dan juga gue hari ini mau ngobrolin beberapa berita Yang terkait menanggapi dengan Cameron Winklevoss Dan juga nih terutama teman-teman Sepertinya memang ini buluran kali ini bisa jadi Dimulai dari sisi Asia Menurut si Cameron Winklevoss Dan data ini ya teman-teman Ini juga menyatakan hal serupa Nanti gue akan coba elaborate Dan juga kasih lihat ini angka apa sebenarnya teman-teman Dan juga hari ini selain gue ngomongin berita-berita Gue juga mau ngobrolin ada Gue bikin valuasi teman-teman Valuasi yang awal aja Ini terkait AI token Potensinya itu seberapa kita lihat dari Suplai yang beredar Dan juga kita akan lihat Kemarin itu performa dari DeFi Dan Metaverse itu seperti Channeling Uniswap itu all time high dulu itu berapa Market capnya Dan coba kita akan lihat Kalau misalnya market capnya udah ketemu nih Ada 3 tier Ada gue kelompokin 3 kelompok Ini sebenernya kita coba bisa lihat Kira-kira untuk AI coin yang sekarang lagi booming ini Potensinya itu sampai berapa Berapa X lah Bisa dibilang kayak gitu teman-teman Nanti kita akan coba diskusiin aja Ini masih rough banget Nanti kita akan perdalam Tapi semoga aja teman-teman suka nih Sebelum gue mulai teman-teman Boleh dibantu Like dulu video ini Dan jangan lupa untuk subscribe teman-teman Thank you banget Yang udah subscribe Comment-comment Dan juga bantu share video ini ke teman-teman yang lain Thank you juga Hana Masa Dan juga Titik Temu Kofi For supporting di channel teman-teman Dan juga nih Gue mau ngabarin Besok itu ada Twitter Twitter Apa namanya Twitter Space Dari Kenal Kripto Kripto Bro Sylvester Ngadain Twitter Space Twitter Space tuh kayak ngobrol-ngobrol Di dalam Twitter Teman-teman Jam 8 besok Jam 8 malem Boleh mampir ke Twitternya Kenal Kripto Ini gue kasih linknya di bawah Nanti Boleh di klik Besok video gue juga remind lagi Teman-teman Ini bahwa Jadi kita akan ngobrol-ngobrol nih Banyak Youtuber-youtuber Indo yang Apa Yang gede-gede Itu ada Bro Angga Ada Bro Kevin Ada gue juga Ada Edwina Ineke Dan juga ada beberapa Youtuber Yang akan konfirmasi lagi Teman-teman Banyak banget nih Yang lagi diundang Dan juga biar bisa Bisa Seru-seruan lah teman-teman Di Twitter Space Bisa mungkin ada pertanyaan teman-teman Yang bisa terjawab Dari diskusi kita ini Besok Tanggal Selasa ya Selasa tanggal 21 Februari Jam 8 malem teman-teman Jadi besok jam 8 malem Kita kumpul di Twitternya Bro Kenal Kripto Kita ngobrol-ngobrol disana teman-teman Kayak gitu teman-teman Thank you untuk ini Bro Silvester udah ngundang gue Kita akan ketemu disana Besok jam 8 malem ya Kayak gitu teman-teman Ini pengumuman Jangan sampai kelewat ya Kita rame-ramein Ini pertama-tama Gue mau ngobrolin ini dulu teman-teman Terkait Ini ada statement dari Cameron Winklevosset Yang punya Gemini Ini dia bilang Ini sepertinya Dia tisis punya tisis Di sekarang ini Di pikirannya dia Dia bilang Ini kayaknya Buran yang kali ini Bisa jadi dimulai Dari sisi timur Atau sisi Asia Sisi Asia khususnya China Dan kemarin juga Kita udah lihat bahwa Ada calon-calon dari Inggris juga Dari sisi barat Bahkan Ini juga sudah mulai Bakar-bakar duit lagi Udah bagi-bagiin duit lagi Yang mana terbukti bahwa Si Futsi teman-teman Futsi Indeksnya Inggris Itu sudah all time high Terbukti bahwa itu Bahwa ada gelontoran uang Dari bank sentral Inggris Nah ini kayaknya Sepertinya Si Cameron Winklevosset Juga bilang Ini sekarang Amerika Lagi ribet-ribet sendiri Abis itu juga Apa namanya Kena masalah sendiri SEC juga ribet sendiri Ruot sendiri Malah ngejagal-jagalin Proyek-proyek Ini malah dia bilang Ini jangan-jangan Banyak proyek-proyek Yang akan Minggat ke Amerika Minggat dari Amerika Ke negara yang lain Yang suportif Dan juga Ini juga bukan masalah Amerika doang Karena kripto itu kan Global asset Ada negara lain Yang bullish Yaudah teman-teman Ini pasti akan lari Ke global asset Masuk ke kripto Ninggalin Amerika Intinya sih seperti itu Teman-teman Jadi khususnya Di bagian barat Itu juga sebenarnya Yang bermasalah Kayaknya menurut dia Itu cuma Amerika doang Untuk Inggris aja Kemarin dia bilang Udah open Dan di Eropa Juga sedang bikin Peraturan Tentang kripto Memayungi kripto Makanya menurut gue Ini cuma Amerika doang Ini yang aneh Dan juga nih Kalau kita lihat Dari sini Ini ada Chart data Dari Bloomberg Terminal Ini namanya PBOC 7L Ini adalah Bisa dibilang Aktivitas Bank Sentra Cina Lagi ngebeli Atau nyalurin Uang lagi Ke masyarakat Teman-teman Ini sekarang Sudah ada spike Dari Januari Februari Nah ini Makanya Kalau dilihat juga Ini sepertinya Inline juga Bahwa ini sepertinya Si Cameron bilang Ini kayaknya Sudah dimulai Di bagian timur Timur Asia sudah jalan duluan Dan ini juga Hongkong juga sudah Membolehkan beli Bitcoin dan Ethereum lagi Kayaknya memang Amerika doang nih Yang akan mungkin Delay Beberapa bulan Atau jalan-jalan Bisa setahun Gara-gara urusan SEC doang Jadi kalau menurut gue Ini bisa jadi Katalis positif juga nih Untuk Bitcoin Dari sisi timur Dimulai Jadi kita bisa mulai dulu Teman-teman Jadi memang Tisis makanya Di tahun 2023 ini Jalan-jalan memang Kita sudah bullrun Teman-teman Kalau menurut gue pribadi Nah lanjut kita ngomongin Technical Analysis nih ya Untuk weekly candle Sebenernya Kita sekarang mentok ya Di 200 week moving average Gak berhasil yang Candlestick ini Sementara kita berusaha nih Candlestick ini Ada di sekitaran 25.100 lah Sekitar segitu teman-teman Yang di 200 week moving average Yang kuning-kuning ini Nah Kemarin tuh Tadi gue Gue sampein mungkin teman-teman Juga udah ngeh Bahwa ini sepertinya Kita akan ada Rally ke atas teman-teman Baik ini mungkin ada Koleksi dulu Atau enggak Tapi paling enggak Ini koleksi sedikit Kita pump ke sini Atau bahkan kita langsung Bisa pump ke 27.000 28.000 Kenapa gue ngomong Seperti itu Karena kayak gini teman-teman Ini karena Apa yang gue pikirkan Ini 200 week moving average itu Bisa jadi banyak Orang-orang yang ngelihat Ngelihat Line ini Atau garis ini Yang mana Kalau misalnya nih 200 week moving average ini Ketembus Beberapa minggu ke depan Beberapa kali Bisa bertahan di sini Nah ini orang banyak yang Overly bullish Bullish banget Orang banyak yang Apa namanya Banyak orang yang Bisa dibilang Masang long nih Banyak bot-bot yang masang long Di sini Beli-beli-beli Baru habis itu Kemudian dibanting Banyak long juga Long turun ke bawah Akhirnya di long squeeze Abis long squeeze Yaudah teman-teman Yaudah Jadi abis itu Turun ke Koreksi di wave kedua Jadi buat teman-teman yang belum tau Kita tuh sekarang ada di Menurut gue nih Menurut gue Kita tuh lagi menyelesaikan Wave 1 besar Yang mana tuh wave satunya tuh Terdiri dari 5 Wave 1 1, 2, 3, 4, 5 Nah yang wave kelima Ini terakhir nih Sepertinya Akan finish Di sekitaran 27.000 Sebelum abis itu Kita koreksi yang agak lumayan Ke 19.900 Sekitaran segitu Teman-teman Nah Kenapa Tadi alasannya pertama Yaitu adalah di sini Kita bisa dibilang Nanti akan mampir ke sini Seminggu dua minggu Untuk ngumpulin Para long Yang udah over bullish Abis itu Roll over lagi Balik ke 19.000 Kenapa Karena sebenarnya Kita tuh udah pernah nih Terjadi di Agustus 2022 Nih Orang tembus sekali Bertahan Tembus lagi Orang-orang pada bullish Di sini teman-teman Abis itu dibanting Nah dibanting Bahkan ini parah Kalau di sini Kalau menurut gue sih Kita mungkin koreksi Di nomor 2 aja ya Wave kedua Untuk mungkin Balik ke level 20.000 Kenapa level 20.000 Ini ada garis ini Ini thank you juga Untuk teman-teman Yang ngasih Reminder ke gue Ini ada Ada CME gap Sekitar 19.000an Ini bisa jadi Wave kedua Kita balik ke 19.000 Untuk nutup 20.000 ini Sekitaran ini CME gap Baru kita nge-pump Di wave ketiga Teman-teman Kayak gitu teman-teman Itu ide gue Ini sebenarnya Menurut teman-teman Gimana Apakah kita langsung Pump Nggak balik-balik lagi Apakah kita wave kedua Ini untuk Bisa nutup Di CME gap dulu Baru kita running Ke wave ketiga Teman-teman Kayak gitu teman-teman Jadi buat teman-teman Yang belum tau Kita tuh ada di wave 1 nih Yang hijau Kita lagi nyesain 1, 2, 3, 4, 5 Kita lagi 5 selesain Sebelum ada koreksi nomor 2 2 yang ada disini nih Baru nanti kita Kalau udah selesai Mungkin ke 19.000 Mungkin ya teman-teman 19.000 disini Kita lanjut kesini Mungkin Di beberapa bulan ke depan Kayak gitu teman-teman Ini ide aja Gue lagi kepikiran Jangan-jangan seperti itu Mungkin aja Menurut teman-teman Gimana Please boleh di Comment di bawah sini Kayak gitu teman-teman Kita lanjut ya Ngomongin ini Tadi udah Kemarin udah Kita ngobrolin apa nih Oh iya Ini posisi well Ini ada yang menarik teman-teman Dari beberapa hari belakangan itu Sebenarnya cere-cere Ini yang warna kuning Itu yang punya 0-10 coin itu Sudah mulai Take profit teman-teman Jadi dia jual-jualin Dan juga Ini kalau kita lihat Well gak ada yang panik Meskipun harganya Naik Masih aja gak ada yang Take profit Sedikit lah Harga naik sedikit Mulai stagnan Nah ini menurut gue Sepertinya bisa digocek nih Orang-orang nanti Retail-retail Udah pada take profit Ini dipump lagi Ke 30.000 Nanti dia akan naik lagi nih teman-teman Mengebeli Bitcoin di harga yang lebih mahal Mungkin dia take profit Di 25.000 24.000 Di pump ke 27.000 28.000 Dia beli lagi teman-teman Itu mungkin juga kejadian Baru kita koreksi Ke wave kedua Kayak gitu teman-teman Ini posisi short Masih sedikit ya Ini update aja Nah kita langsung Langsung Ngomongin tentang ini teman-teman Terkait valuasi Yang kemarin Yang tadi gue udah sampein Jadi intinya itu gimana sih Ini ada beberapa Coin AI Yang coba gue valuasi Kira-kira ada 9 lah Ini ada menurut coin market cap Nah cara valuasi itu gimana sih Nah ini gue coba Menggabungkan Lihat Berapa sih dulu All time high nya Coin-coin DeFi Dan juga Metaverse All time high nya itu Bukan all time high coin nya ya Harga coin nya ya Tapi all time high Untuk market cap nya teman-teman Jadi gue yang lihat situ Jadi gak Biar gak bisa dimanipulasi Dan valuasinya itu Jelas clear Bahwa itu market cap Bukan harga coin nya Nah jadi dari performance DeFi dan Metaverse Di tahun 2021 Itu all time high nya itu Bisa kelihatan Ada 3 tier teman-teman Kalau gue liat Bahkan ini sebenernya Semua coin ya Tier yang pertama itu Yang terbesar Selain Bitcoin dan Ethereum Dan yang Polkadot Segala macem ya Itu ada Kelompok di bawahnya itu Sekitaran Valuasi sekitaran 20 sampai Sekitaran 30 billion US dollar Teman-teman Mungkin top 10 ya Sekitaran segitu Mungkin bukan top 10 ya Mungkin top 15 atau 20 Itu sekitaran 30 miliar US dollar Sampai sekitaran 20 miliar US dollar Kemudian tier kedua Itu di bawahnya Itu sekitaran 9, 10 sampai Belasan Billion US dollar Ini contohnya Di Metaverse Ada X-Infinity Mana tuh Decentraland Kemudian ada Teta teman-teman Nah kemudian Ini Metaverse Mungkin sama NFT ya Kira-kira seperti itu Kemudian ada tier berikutnya Yang kecil Itu ada mungkin Top 30 Sekitaran gitu Teman-teman Itu ada Cake AV Sandbox Dan juga Flow Yang mana itu All time high nya itu Sebenarnya sekitaran Di bawah dari 7 bilion US dollar Teman-teman Sekitaran 5 sampai 7 bilion US dollar Nah Kemudian gue terapin nih Untuk all time high Ini ada beberapa koin nih GRT Agix Renderose Fat Ocean ini Gue coba List Dulu tuh dia All time high nya berapa sih Yang ini nih Baris pertama GRT itu paling besar Dulu pernah ke 5,7 bilion US dollar Dan ini GRT ini Gue masukin ke tier pertama Teman-teman Yang mana dia berpotensi Untuk masuk ke Kisaran level 20 bilion US dollar Makanya gue masukin sini 20 bilion dollar Sedangkan contohnya disini Agix Yang sekarang All time high nya Market cap nya itu Cuma 500 milion US dollar Atau 500 juta US dollar Itu mungkin Akan di tahun Satu tahun ke depan Itu akan bisa Potensi ke 5,5 bilion US dollar Untuk market cap nya Begitu juga dengan Fat Ocean yang warna kuning-kuning ini Teman-teman Untuk potensi mungkin Ke 5,5 bilion US dollar Di tier 3 ya Tier 2 nya itu Ada Render sama Rose Yang All time high market cap nya Itu sekitaran 1 bilion US dollar Sampai 2 bilion US dollar Yang mana ini Kemungkinan bisa kita lari Ke 9 sampai Ke 10 bilion US dollar Untuk di satu tahun ke depan ya Kemudian gue juga pengen Adjust circulating supply Karena Circulating supply ini Beberapa AI coin itu Masih kecil-kecil Ada yang 35 Ada yang 50 Ada yang 40 Ada yang 24 Nah ini mau gue adjust Dengan asumsi bahwa Circulating supply Dari satu tahun ke depan Dari semua coin ini Gue asumsikan ya Untuk bisa berkisaran Sekitaran 70% Dari semua Supply yang ada Jadi tandanya Akan gue adjust teman-teman Jadi semakin Misalnya nih Tontonnya dari 24% ini Menjadi 72% Ini terjadi 200% Supply Yang meningkat Jadi ini akan ada Dilusi atau berkurangnya Harga dari coin tersebut Karena supplynya Bertambah ya Supplynya bertambah Untuk market capnya Juga bertambah Jadi tapi Harganya Peningkatannya itu Nggak sama Nggak inline Jadi peningkatannya lebih sedikit Jadi makanya gue bilang Ini ada dilusi Akhirnya Gue kumpulin teman-teman Ini ada yang 5,5 bilion Ada yang 9 bilion Ada yang 20 bilion Untuk GRT Nah ini gue Kumpulin Kalau dari Multiple yang Tidak ini Yang multiple yang Tidak ada dilusinya Teman-teman Atau ini yang Pure dengan harganya aja Market capnya Ini banyak yang Scattered Banyak yang ada yang 45 kali Ada yang 34 kali Tapi kalau misalnya Kita udah adjust Dengan Ini Dengan Dilusi Ini berkisar Teman-teman Berkisar sekitaran Sekitaran mungkin 15 sampai 16 Kalau rata-rata Sekitaran 16 Kali Lipat Untuk peningkatan Market capnya Peningkatan harganya Paling nggak Nah Harga sekarang ini Udah gue masukin ke sini Kemudian target pressnya Ada di sini Teman-teman bisa lihat sendiri Mungkin GRT bisa ke 2,3 dolar Agi bisa ke 3,76 Dolar Render bisa ke 23 dolar Rose bisa 1,2 Teman-teman bisa lihat sendiri Semua teman-teman Kayak gitu teman-teman Jadi ini kalau gue lihat Kita perlu adjust juga Market capnya Dengan supply yang akan beredar Di satu tahun ke depan Yang gue coba adjust Dan juga ini kalau kita lihat Nggak mungkin lah ya Misalnya kayak Ali ini Cuman 300 juta USD Bisa nge-pump Sampai 14 bilion USD Kayaknya nggak mungkin teman-teman Jadi Coba gue adjust Ini mungkin pumpnya Bisa sampai ke 5,5 bilion USD aja Kayak gitu teman-teman Jadi Dari yang kecil Bisa naik ke Yang sedang Yang sedang bisa ke besar Yang besar Seperti GRT ini Bisa ke Super besar Ke seperti DeFi Channeling Unisup Atau Avalence Kalau menurut gue gitu Apalagi menurut gue GRT itu Mirip banget sama Channeling Jadi ini bisa jadi Apple to Apple Teman-teman GRT dan Channeling ini Kalau menurut gue ya Jadi bisa banget ini Ke 20 bilion USD Untuk target Satu tahun ke depan Kayak gitu teman-teman Untuk video gue hari ini Menurut teman-teman Gimana terkait valuasi ini Nanti kita coba akan Per dalam Dan juga kita tajemin lagi nih Terkait ini Ada yang Kalau GRT 13 kali Sekitar 10 kali Render 13 kali Roast itu 16 kali Menurut teman-teman Kayak gimana Dan juga mungkin ada Tambahan coin apa Yang masih lupa nih Gue masukin Nanti coba gue akan Tambahin lagi Please di komen juga Teman-teman Kira-kira kayak gimana Dan juga nanti Besok Jangan lupa Untuk mampir Ke sini teman-teman Kenal crypto Bro Silvester Boleh mampir Jam 8 malam Waktu Indonesia Barat Kita ngobrol-ngobrol Santai-santai aja Ada pertanyaan yang Direncanain sama Bro Silvester Yang menarik-menarik banget Terkait bitcoin pump ini Pokoknya seru Ditunggu Hadirannya teman-teman Untuk video gue hari ini Sudah Buat teman-teman yang suka Boleh dibantu like dulu Video ini Dan jangan lupa Untuk subscribe Thank you yang udah subscribe Comment-comment Dan juga bantu share Video ini ke teman-teman yang lain Thank you juga Hanamasa Dan titik temu coffee nih Untuk supportnya channel ini Sampai ketemu teman-teman Di video berikutnya I'll see you next time Bye-bye